Jadi adalah keliru dan tak berdasar jika menyatakan orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Hai kak, disini aku mau sharing ya tentang sepengetahuan aku Tapi for your information, aku memang bukan orang dari golongan agama Abrahamic gitu Tapi aku pernah belajar short course 2 minggu, Introduction to Jewish Studies and Hebrews Ini pertanyaan netizen ya, dan pertanyaan aku pribadi, tapi boleh ya Cowok atau cewek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Lalu bagaimana kalau ada manusia yang menyembah Tuhan ada patung dan ada gambarnya Ya mereka akan lemah gemulai seperti dua wanita ini, sahabat Tuhan Vila Oke, tetapi sebelumnya kita ingin ucapkan terima kasih kepada Kapolri Kepada polisi Polda Sumatera Utara yang sudah menangkap Lukman Dolok Saribu ya, dimana katanya dia tadi malam sudah ditangkap oleh Polrestoba Sumatera Utara Katanya demikian, dan ini beritanya fix ya Informasi tambahnya bahwa Lukman Dolok Saribu ini sebetulnya dia bekerja di Sorong sebagai seorang sopir angkutan katanya begitu Tetapi sok-sokan pakai menghina Islam, pakai menghina Rasulullah dan provokatif Kesan provokatifnya dia meminta kepada Israel agar melakukan pengeboman di Jakarta Agar membunuh umat Islam yang ada di rumah sakit Palestina Dia sakit hati karena rumah sakit di Palestina itu berobat kesana gratis Eh dongok, itu rumah sakit bukan dari pemerintah Kalau seandainya gratis itu duit orang sedunia Mereka berdonasi kepada rumah sakit itu Jadi, uangnya bukan dari pemerintah Kalau Anda maunya apa-apa serba gratis Ya, kalau begitu Anda jangan sakit gitu Jangan sampai Anda masuk rumah sakit kalau ingin gratis Atau mungkin Anda boleh makan rumput-rumputan supaya Anda tidak sakit Karena kalau Anda banyak makan nasi Anda banyak makan daging Ya mungkin Anda akan cepat sakit ya Kalau Anda makan rumput-rumputan seperti domba atau kambing Insya Allah Anda akan selalu sehat walafiat Nah, sahabat wanvila Anda sudah pasti tahu tentunya tentang si Elia Dimana Elia ini sering melakukan sering live di tiktoknya sendiri Dan narasinya itu sering mengundang orang geli untuk kemudian mereaksi Kebetulan di sini juga ada seorang wanita Entah ini wanita atau waria Tetapi saya melihatnya seperti waria ya mungkin ya Dia memiliki pengetahuan yang lebih daripada si Elia Kenapa dia bisa memiliki pengetahuan yang lebih daripada si Elia Tentang budayanya orang Yudaisme atau Yahudi Karena dia pernah belajar Walaupun hanya dua minggu Yang kedua Dia mengatakan bahwa dia pernah punya hubungan spesial dengan orang Yahudi Jadi sedikit banyak dia tahu Karena dia punya pengetahuan itu Makanya dia itu nampol si Elia Padahal si waria ini sendiri Dia adalah bukan dari agama Abraham Aik ya Bisa jadi mungkin dia agnostik atau mungkin dia ateis Bagaimana atau sanggahan atau penjelasan dari mbak waria ini Mari kita dengarkan bersama sahabat Aika disini aku mau sharing ya tentang sepengetahuan aku Tapi for your information aku memang bukan orang dari golongan agama Abrahamic gitu Tapi aku pernah belajar short course dua minggu Introduction to Jewish Studies and Hebrews Dan pernah juga pacaran sama orang Yahudi Mereka dua-duanya orang Israel gitu Dan aku itu memang tertarik untuk belajar tentang Yahudi Atau Judaism itu Memang dari lama aku udah tertarik gitu Karena menurut aku ini agama itu sedikit eksklusif gitu ya wak Jadi begini Memang yang dikatakan Rocky Gerung itu benar Kalau orang Yahudi itu Tidak percaya terhadap Yesus sebagai Tuhan atau Juru Selamat Dan aku pun mengikuti beberapa konten kreator Yahudi itu ya Kayak misalnya Rabi Daniel Bogart Terus juga Miriam siapa itu yang kemarin sempat di cancel Karena dia membela Israel Terus juga Chaya Sarah Sama satunya lagi yang suami istri itu aku lupa namanya Itu aku nge-follow keempat-empatnya Jadi di dalam kehidupan orang Yahudi itu ya Ada satu hal yang menurut aku itu unik gitu Jadi orang Yahudi itu malah boleh menjadi ateis gitu Jadi ada sebutannya itu Jewish Atheis Tapi mereka itu sangat sensi tentang Jewish Christians Jadi kasarannya orang Yahudi itu boleh jadi ateis Orang Yahudi itu boleh jadi agama Buddhis atau agama Hindu Tapi orang Yahudi itu sangat amat melarang orang Yahudi itu Percaya Yesus itu Tuhan atau Mesias Nah kan Elia mulai kan ketampol ya Ketampol kamu sama waria ini Dia mengatakan bahwa Yahudi itu boleh menjadi ateis Boleh memilih agama apapun yang ada di dunia ini Tetapi mereka itu sangat anti pindah agama kepada Kristen Kenapa? Ya berikut akan dijelaskan kembali oleh si waria ini Jadi cukup sampai disini saja sebetulnya Elia itu harusnya berpikir Kenapa orang Yahudi begitu tidak mau menjadi Kristen Padahal kalau seandainya kita itu sering nonton di Youtube Atau di TikTok atau di media sosial lainnya Orang Yahudi itu biasanya kalau berdoa Ketika mereka tidak menemukan sinagog di tempatnya Untuk ingin berdoa Maka biasanya dia akan memilih masjid Selain masjid mereka tidak mau Kenapa? Karena tempat ibadah selain masjid itu dianggap sebagai tempatnya berhala Dimana tempat ibadah yang ketika di dalamnya itu ada simbol patung Atau simbol foto atau apalah itu Itu orang Yahudi meyakini sebagai penyembahan kepada berhala Jadi orang Yahudi sangat menganggap najis tempat itu Dan tidak akan pernah dikunjungi oleh orang Yahudi Mereka memilih lebih baik menjadi ateis Daripada harus memilih Kristen Begitu ya Mari kita lanjutkan Ini bukan aku yang ngomong loh ya Kakaknya bisa mungkin ngecek gitu Di fitinya Rabi Daniel Bogart itu Dia juga ngomong kayak gitu Nah fenomena itu muncul itu karena beberapa alasan gitu Yang pertama mungkin secara Alkitab atau Taurat gitu ya Yesus menurut mereka tidak dianggap sebagai Tuhan atau Juru Selamat Karena Yesus itu tidak memenuhi kriteria mesiasnya mereka gitu loh Aku gak tau detailnya seperti apa Kriteria mesiasnya itu kayak gimana Cuma menurut mereka itu tidak memenuhi Aku lupa pernah nonton DVD-nya Caya Sara Kalian cari aja Caya Sara gitu Dia itu pernah bikin konten Pokoknya ada beberapa perbedaan Di Taurat dan juga Injil Perjanjian Baru Kayak misalnya itu di bagian Tentang seorang perawan yang melahirkan anak gitu ya Itu kan dianggap kayak jadi mesias atau gimana gitu loh Itu ada beberapa penerjemahan yang berbeda Secara bahasa Hebrew-nya Aku lupa gimana Pokoknya kalian cek aja sendiri Caya Sara Dan secara historisnya gitu Kayak misalnya Holocaust Pembantean-pembantean orang Yahudi Itu kan kebanyakan memang dilakukan oleh orang-orang beragama Kristen gitu ya Jadi orang-orang Yahudi itu malah lebih rela gitu Orang Yahudi itu pindah agama ke agama Buddha atau Hindu atau agama lain Pokoknya selain agama Kristen gitu Karena menurut mereka ketika mereka pindah ke agama Kristen Itu mereka menganggap kalau mereka itu menyakiti nenek moyangnya mereka Terus kalau tadi dibilang gitu tentang Ya tapi kan udah diomongin kalau yang percaya Yesus itu namanya Yahudi Mesianik gitu Jadi gini Jadi gini Jewish Mesianik Mesianik itu bisa dibilang itu kayak dianggap sedikit sesat gitu ya di Israel Bahkan bagi kalangan orang Yahudinya sendiri Dan ajaran Yahudi Mesianik itu bukan ajaran yang kuno Itu ajaran baru keluar Maksudnya istilahnya baru gitu loh Karena Yahudi Mesianik itu biasanya umat-umatnya adalah orang-orang yang menikah dengan orang Kristen Kayak gitu Jadi mereka itu mencoba menyatukan gitu Ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen Makanya sebutannya itu Yahudi Mesianik Aku lupa mereka itu punya website Kalau gak salah Jewish for Jesus Itu pun juga mereka itu ya cuma golongan itu gitu Beda sama orang-orang Jewish gitu Yang bener-bener ngomong Mereka tidak percaya Yesus itu udah dimana-mana Maksudnya komunitasnya itu lebih besar gitu loh Ketimbang Yahudi Mesianik biasanya Jewish Mesianik itu ya Orang-orang Amerika Jewish yang menikah dengan orang-orang Kristen Jadi memang tidak dapat dibungkiri Kalau memang orang Yahudi secara mayoritas itu memang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu Jadi ini aku bukan mendiskreditkan agama Kristen ya Tapi aku sharing tentang pengetahuan aku Tentang ilmu yang sudah aku dapatkan Correct me if I'm wrong gitu Tapi apa yang aku ketahui itu seperti itu Terima kasih Waduh Perih sekali tampolan dari Mbak Waria ini ya Kepada si Elia dan kepada penghujat-penghujat dari Oten yang ada di Indonesia Jadi orang Yahudi itu tidak akan pernah mungkin mereka itu pindah agama ke Kristen Karena mereka ingin menghormati kakek nenek moyang mereka yang pernah diperlakukan secara tidak pantas Dalam peristiwa Holocaust di Jerman dan di Uni Soviet Yalah pada umumnya di sana ya terjadi Holocaust waktu itu Dimana sekitar 6 juta orang dibantui oleh tentara Nazi Pemimpinnya adalah Hitler Jadi silakan si Elia baca kembali tentang sejarah Holocaust Supaya kamu tahu betapa orang Yahudi itu sangat membenci Kristen Karena faktor-faktor Holocaust itu tadi Jadi sangat tidak mungkin ya Karena memang Holocaust itu diinisiasi sendiri oleh bukunya Martin Luther Dimana Martin Luther pernah mengatakan bahwa Orang Semitik itu lebih rendah daripada orang Kristen Protestan Bahkan orang Yahudi dianggap sebagai hewan Sahabat Wanvila masih bisa baca bukunya Martin Luther itu Dan itu mudah sekali diakses di Google Karena sekarang yang namanya dunia Yang namanya informasi itu hanya di ujung jempol Demikian Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh